Para anggota grup band Metal Voice of Baceprot atau VUB memberikan dukungan yang sangat besar terhadap perjuangan masyarakat Papua. Marsia VUB menunjukkan dukungan besar itu melalui tulisannya di akun Instagram story pribadinya beberapa hari yang lalu. Vokalis Voice of Baceprot itu menyebut, saat ini hutan di Bovendigul, Papua yang luasnya mencapai 36.000 hektare akan dibabat habis. Menurut pendiri VUB itu, hutan yang luasnya setengah dari luas Jakarta tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Gitaris Voice of Baceprot itu juga menyebut, masyarakat adat dari suku Awu dan Moi melakukan demonstrasi di depan Mahkamah Agung. Musisi metal asal Garut itu menyebut, para warga suku di Papua itu menolak pembabatan hutan yang akan dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, hutan tersebut sudah menjadi tempat tinggal mereka secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Selain itu, hutan tersebut juga menjadi sumber pangan, budaya dan sumber air yang akan hilang jika dibabat untuk dijadikan perkebunan. Vokalis Voice of Baceprot tersebut juga menyebut, pembabatan hutan akan menghilangkan hutan alam. Selain itu, gitaris VUB itu juga mengatakan, perkebunan kelapa sawit akan menghasilkan emisi hingga 25 juta ton CO2. Jumlah emisi tersebut sama dengan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon pada tahun 2030 mendatang. Oleh karena itu, Marcia mengajak para penggemar musik metal dan para fans Voice of Baceprot untuk mendukung perjuangan masyarakat Papua. Selain itu, Marcia juga mengajak para penggemar lagu-lagu metal untuk membubuhkan penolakan di situs change.org. Terima kasih telah menonton!